oke kembali lagi di channelnya ruang oprek di video kali ini saya akan memberikan penjelasan ataupun memberikan cara penggunaan tentang timer switch atau biasa disebut dengan saklar yang berwaktu atau yang di waktu jadi untuk penggunaan atau fungsi dari saklar switch ini ataupun timer switch ini adalah saklar yang diatur dengan waktu itu dengan otomatis dengan waktu yang kita set maka saklar ini akan berfungsi sesuai dengan settingan yang kita buat untuk review dari timer switch ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya oke namun disini saya akan mencoba memberikan tutorial atau cara penggunaan dari timer switch ini oke di timer switch itu ada dua rupa ya atau ada dua jenis ada yang digital ada juga yang analog nah disini kita akan mencoba cara menggunakan timer switch yang jenisnya analog seperti ini jadi disini ada stiker ini untuk input ke stop kontak file n nah kemudian disini ada saklar saklar kalau kita geser ke gambar jam maka timer switch ini akan berfungsi bila saklar nya digeser ke tandamin maka saklar switch ini tidak berfungsi jadi si stop kontak disini akan langsung tercambung ke stiker yang masuk ke jalur file n nah kalau kita di stiker disini maka otomatis si alatnya ini akan berfungsi dan untuk cara penggunaannya si stiker nya kita sambungkan ke file n ya nah untuk outputnya disini bebas ya rangkaian elektronik yang bisa kalian gunakan untuk apapun itu ataupun ingin menghidupkan sebuah lampu disini saya akan mencoba untuk menghidupkan sebuah lampu yang akan kita atur hidup dan matinya itu kapan disini saya sudah sudah menyiapkan sebuah pitting lampu berserta stiker nya si stiker nya ini kita masukkan ke stop kontak di timer switch ini seperti ini nanti si pitting nya saya akan kasih beban yaitu lampu ya percobaan disini saya gunakan untuk menyalakan dan memotikan lampu secara otomatis nah di bagian selektor disini ini ada angka dari angka 1 sampai dengan angka 24 ini adalah angka ataupun jam dari jam 1 sampai dengan jam 24 jadi ini 1 kali 24 jam nah di bagian pinggirnya ini ada pin-pin warna hitam ini bisa diturunkan satu persatu seperti ini ini satu pinnya atau satu baloknya ini mempunyai kisaran waktu 15 menit jadi dari angka 1 sampai dengan angka 2 itu ada 4 pin yang bisa diturunkan begitu juga dari angka 2 dan 3 3 dan 4 dan seterusnya itu ada 4 pin yang bisa diturunkan satu pinnya itu 15 menit berarti kali 4 yaitu 60 menit ataupun 1 jam jadi angka 1 sampai 2 itu jaraknya 1 jam kalau kita turunkan ke 4 pinnya ini bisa diturunkan nah untuk cara menggunakan alat ini pertama misalkan kita akan menyetel si lampu ini menyala ya caranya adalah tentukan dulu jam waktu sekarang jam saat ini sekarang jam jam berapa ini jam 20 ya jam 20 disini maka kalian set disini jam 20 kita putar ini hanya bisa diputar ke arah sebelah kanan ya kita set nah disini ada angka eh ada tanda panah hitam ini untuk menunjukkan jam saat ini jadi kita posisikan si anak panah hitam ini ke posisi angka 20 ya karena sekarang jam 20 oke setelah itu misalkan kita akan menghidupkan sebuah lampu disini saya akan coba pasangkan lampunya dulu disini oke misalkan saya akan menghidupkan lampu ini jam jam 1 pagi namanya nah disini ini kan sekarang jam 20 ya sudah diset jam 20 misalkan ingin menghidupkan lampu ini jam 1 pagi nah disini kita lihat jam 1 paginya si pin warna hitamnya ini kita turunkan seperti ini misalkan kalau kita ingin menghidupkan lampunya ini misalkan 15 menit berarti satu pin aja yang diturunkan itu 15 menit dia akan menyala dan begitu 16 menit seterusnya dia akan padam lagi nah apabila kita akan menghidupkan si lampunya ini misalkan 1 jam dari jam 1 sampai jam 2 maka kita turunkan 4 pin dari jam 1 sampai jam 2 nah seperti ini maka otomatis si lampunya itu akan hidup selama 1 jam dari jam 1 sampai jam 2 nah kemudian misalkan kita akan menghidupkan lagi jam jam 5 pagi makanya maka kita lihat di pin jam 5 kita turunkan 1 atau 2 pin sesuai keinginan kita misalkan kita akan menghidupkan selama 30 menit berarti 2 pin yang harus kita turunkan ya karena 1 pin nya itu 15 menit nah seperti ini ya oke kita langsung saja praktekan ya oke jadi cara kerjanya seperti ini kita coba di cepat aja ya misalkan sekarang jam 20 kemudian waktu akan berjalan berjalan ya ini ketika kita posisikan ke ke apa namanya ke sekalistik ininya maka otomatis ini otomatis si selektor ini dia akan bergerak sedikit demi sedikit sesuai dengan jam kita saat ini oke sekarang kan jam 8 maka dia akan terus berputar ini misalkan saya akan percepat aja ya saya akan percepat misalkan ini berputar jam 22 ya terus misalkan sekarang jam misalkan sekarang udah jam 24 kita putar terus mendekati jam 1 setelah mendekati jam 1 maka dia terus akan berputar dan nah lampu akan menyala lampu akan menyala ketika jam 1 ya yang sudah kita set tadi kemudian waktu akan terus berputar lagi sampai dengan jam 2 setelah jam 2 dia akan mati karena kita sudah set tadi jam 1 sampai dengan jam 2 itu waktu menyala si lampunya ini jadi jaraknya cuma 1 jam sesuai yang kita atur tadi kemudian waktu akan terus berjalan sampai dengan jam 4 pagi jam 5 pagi nah waktu jam 5 pagi yang sudah kita set tadi dia akan hidup selama 30 menit ya jadi begitu dia memasuki jam 5 pagi maka lampunya akan hidup sampai dengan 30 menit sesuai tadi saya set 30 menit ya oke setelah 30 menit berlalu dia akan mati lagi dan terus berputar seperti yang sebelumnya ya oke jadi cara kerjanya seperti itu kelemahan dari timer switch jenis analog ini adalah dia tidak akan berfungsi ketika mati listrik jadi kalau kita sudah di set misalkan jam 11 eh jam 1 misalkan jam 1 terus tiba-tiba jam 23 mati listrik maka secara otomatis si timer switch ini dia akan berhenti di jam 23 nah apabila jam 2 misalkan listriknya hidup maka timer switch ini akan berjalan tetap dari jam 23 sampai dengan seterusnya jadi dia tidak akan memulai sama dengan waktu listriknya itu hidup kembali yaitu jam 2 ya jadi dia tetap akan mengulang dari jam waktu dia mati listrik jadi seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami ya jadi timer switch ini bisa kalian gunakan untuk keperluan ataupun untuk menghidupkan suatu alat elektronika tidak juga hanya lampu ya bisa juga alat lain-lainnya oke mungkin itu saja video dari saya semoga bisa membantu terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like komen share dan juga subscribe channel ini terima kasih telah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih